Halo, balik lagi sama saya di subab terakhir tentang pengenalan operasional. Nah, di gas bub sebelumnya kita udah ngomongin apa operasional, apa itu value, apa itu produktivitas. Kali ini kita mau melihat bagaimana sih operasional dalam sebuah perusahaan. Kalau tadi kan kita sudah memberikan contoh bahwa operasional dalam kehidupan sehari-hari misalnya membuat makanan, berangkat ke kantor. Nah, kita lihat yang lebih real nih, biar kalian ada gambaran lagi mengenai operasional dalam sebuah perusahaan. Nah, operasional adalah sebuah manajemen untuk proses bisnis dan sistem yang membuat sebuah produk dan servis. Jadi bagaimana nih sebuah sistem yang buat supaya produk dan servis mereka lebih bagus. Nah, operasional juga membuat sebuah proses atau sistem menjadi lebih efektif dan efisien. Jadi kita menentukan langkah-langkah apa saja nih yang harus kita lakukan supaya, oh kayaknya lebih efisien seperti ini, oh lebih efisien seperti itu, kayaknya lebih efektif seperti ini. Ini nih yang kita bahas nih. Nah, di mana, mungkin kalian akan bingung contoh-contoh operasional dalam sebuah perusahaan apa nih? Nah, di sini akan saya berikan contoh mengenai bentuk-bentuk operasional dari segi jenis perusahaannya atau jenis usahanya. Oke, kita ambil yang pertama, elektronik manufaktur. Perusahaan elektronik, perusahaan pabrik lister inilah pembuat sebuah elektrik elektronik. Misalnya pabrik TV, kegiatan operasionalnya apa aja sih? Sudah jelas, barang masuk, bahan baku masuk sampai bahan baku jadi. Itu adalah kegiatan operasional atau bisa dikatakan sebagai produksi. Kegiatan pertama mereka adalah produksi. Yang kedua, kayak tadi saya sudah katakan bahwa kegiatan operasional tidak hanya sampai barang tersebut jadi. Tapi ada juga kegiatan packaging atau pengemasan, bagaimana kalian mengemas barang tersebut secara menarik. Dan yang ketiga, shipping atau pengiriman. Bagaimana barang tersebut atau elektronik tersebut kalian kirimkan ke konsumen tanpa ada kerusakan. Nah, ini adalah tiga kegiatan inti dari sebuah perusahaan atau pabrik elektronik. Terus kita ambil contoh lagi nih, ada dari perusahaan retail. Perusahaan retail kira-kira apa ya? Gampangnya? Kayak matahari, kalian biasa belanja di mana Uniqlo, nah ini perusahaan retail. Apa sih kegiatan operasionalnya? Yang pertama, stock sale. Kayak misalnya barang-barang yang ada di rak itu penuh. Konsumen akan merasa nyaman ketika melihat barang tersebut penuh. Kayak, oh mau beli berapa aja ada nih. Jadi ketika kalian tidak bisa memperhatikan bagaimana bentuk isi dari rak kalian yang ada di tuku, itu otomatis konsumen akan merasa, oh mau beli barang ini tapi kok nggak ada. Nah, ini perlu diperhatikan juga dari segi, itu masuk ke dalam kegiatan operasional. Yang kedua, clean store atau bagaimana kalau toko kalian itu bersih. Kalau misalnya toko kalian nggak bersih, otomatis konsumen tidak akan nyaman. Tapi kan itu mungkin ada yang pikir, bukan kegiatan operasional. Tidak, itu masuk ke dalam kegiatan operasional, bagaimana membuat konsumen happy. Itu masuk mengurangi cost yang tadi, ingat cost ada apa aja. Terus, effective transaction. Nah, bagaimana melakukan transaksi secara efektif. Oh, kalian memberikan sistem pembayaran menggunai cash, debit, atau fintech lainnya. Yang keempat, processing return. Kadang kan ada yang jelas nih, konsumen kerasa, oh barang kok tidak sesuai yang aku inginkan, aku return nih. Nah, itu juga masuk ke dalam kegiatan operasional. Jadi, secara garis besar dalam kegiatan retail ada empat. Stock self, clean store, effective transaction, dan processing return. Nah, dari tadi kita ngomongin tentang perusahaan yang mengeluarkan barang. Kira-kira kalau misalnya di restoran, kegiatan operasionalnya apa sih? Nah, kita ambil di restoran, kegiatan operasionalnya adalah dua. Dining option. Dining option itu seperti apa? Menu-menu yang kalian tawarkan. Kayak misalnya ada appetizer, ada main course, ada dessert. Nah, ini kan kalian menawarkan apa yang kalian jual, apa yang kalian punya kepada konsumen. Kira-kira, oh kalau misalnya saya pengen makan appetizer ini, cocoknya main course-nya apa ya? Dessert-nya apa ya? Ini juga masuk ke dalam sistem operasional. Mencocokkan apa yang diinginkan oleh konsumen. Yang terakhir, consumer experience. Jadi, dari perusahaan, dari segi pelanggan atau konsumen ketika datang sebuah perusahaan, ketika datang sebuah restoran. Itu yang mereka lihat tidak hanya dari segi makanannya saja, tapi dilihat dari suasana, servis dari pelayannya, servis dari apa, dari apa, kebersihannya. Itu juga menjadi yang harus diperhatikan dalam sebuah operasional. Nah, jadi untuk restoran sendiri ada dua hal, dining option dan customer experience. Nah, jadi apapun kerja kalian, apapun pekerjaan kalian, operasional akan membantu kalian untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik. Jadi, jangan hanya berpikiran bahwa operasional hanya akan ada di perusahaan-perusahaan besar. Tidak. Hanya akan ada di perusahaan manufaktur. Tidak. Operasional apa akan terjadi di mana saja. Di mana dengan operasional, kalian bisa mengerjakan lebih bagus, lebih cepat, dengan usaha yang lebih sedikit, dan menggunakan bahan baku yang lebih sedikit. Kalau misalnya kalian bisa memenuhi tersebut, otomatis kalian akan menghasilkan produktivitas yang lebih bagus, kualitas yang lebih bagus. Jadi, bagaimana kalian mencoba untuk menyingkronkan satu sama lain. Itulah operasional. Jadi, operasional, ways to do things better, faster, with less effort, using fewer research, and in the way, will research consistent, high quality. Lebih baik, semuanya lebih baik, dengan kualitas yang tetap konsisten. Jadi, jangan berpikiran bahwa dengan operasional, otomatis kualitas kalian turun. Tidak. Operasional membuat segala prosesnya lebih bagus, tapi dengan kualitas yang tidak turun. Oke, sampai di sini tentang introduction to operational. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung tentang apa, silahkan tanyakan saja. Kalau misalnya ini, silahkan tanyakan. Kalau misalnya bisa ditanyakan di LMS, atau mungkin teman-teman nanti kita diskusi. Jadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.